Nahas dialami seorang pekerja di perusahaan pengolahan PT Inkata Mawanceng Indonesia di Desa Pelang Kecamatan Kembang Bahu Kabupaten Lamongan. Korban bernama Hoirul Rizal, 26 tahun, pemuda asal Desa Pelang, ditemukan meninggal seketika karena kecelakaan kerja di perusahaan tempatnya bekerja pada Senin, 16 Oktober 2023. Dari hasil olah TKP dan keterangan dua saksi, Alvo, 20 tahun, dan Davi, 18 tahun, kepada polisi terungkap, pada Senin, 16 Oktober 2023, pukul 8 waktu setempat, keduanya masuk kerja termasuk dengan korban. Kedua saksi di dalam pabrik melihat korban menyiapkan kayu berukuran panjang kurang lebih 3 meter dan lebar 15 cm. Kayu tersebut kemudian diangkat ke mesin untuk digergaji menggunakan alat mesin. Saksi melihat korban masih sempat minum air putih, dan aktivitas berjalan seperti hari-hari biasanya. Sekitar pukul 10 waktu setempat, terjadi insiden kecelakaan kerja. Korban terkena potongan kayu yang ia gergaji. Celakanya, potongan kayu panjang itu mengenai dada sebelah kanan hingga tembus punggung. Tidak hanya satu kayu potongan yang mengenai korban. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Anton Kris Biantoro mengatakan, ada dua potongan yang mengenai korban. Satu batang potongan tepat menancap di dada dan yang satu-satu lagi menancap di tangan kanan. Korban terluka parah dan terkapar di TKP. Korban langsung dirujuk ke rumah sakit Muhammadiyah Kalikapas Lamongan. Dari pemeriksaan ketika tiba di rumah sakit Muhammadiyah Kalikapas. Korban sudah meninggal dunia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!